Intro Intro Otoritas Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi mengeluarkan sikap membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia Rabu 29 Maret 2023. Latar belakang FIFA memutuskan menghapus Indonesia untuk menjadi tua rumah Piala Dunia U20 tidak lain disebabkan soal situasi di Indonesia yang tidak kondusif. Sebagaimana diketahui penyelenggaraan Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia karena terjadi penolakan terhadap timnas Israel yang akan turun turun bergengsi itu. Timnas Israel sebetulnya sudah resmi lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2023 sejak Juni 2021 dari 5 wakil dari Eropa yang tampil. Sementara soal keputusan Indonesia ditunjuk tua rumah Piala Dunia U20 ditetapkan oleh FIFA pada 2019 yang lalu. Adapun kronologi pembatalan Indonesia menjadi tua rumah Piala Dunia U20 berawal dari adanya pihak menolak Israel untuk berpartisipasi. Narasi penolakan itu muncul jelang pelaksanaan drawing yang semula diagedakan pada 31 Maret 2023. Beberapa pihak yang menolak Israel ikut di Piala Dunia U20 di Indonesia diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Ganjar Pranowo menolak Israel bermain di Jawa Tengah lebih tepatnya di Stadion Manahan Surakarta yang menjadi salah satu venue kompetisi sepak bola level junior tersebut. Alasan Ganjar Pranowo menolak Israel karena sikap dukungan dan komitmen untuk kemerdekaan ke Palestina. Selain itu Ganjar juga menjadikan amanat Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai alasan lain penolakan Israel. Sedangkan Gubernur Bali bahkan sampai mengeluarkan surat tentang penolakannya terhadap Israel. Dalam surat bernomor T00426-11470, Garis Miring Sekret, Garis Miring Wayan Koster melarang Israel bermain di Bali. Tepatnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Hal itu kemudian menjadi perbincangan di masyarakat dan sampai membuat Presiden Jokowi Dodo turun tangan. Presiden Jokowi pada selasa 28 Maret 2023 mengutus Ketua PSSI Erick Thohir untuk mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Tak butuh waktu lama, Erick pun langsung berangkat untuk bertemu pihak FIFA pada malam harinya. Namun usaha Erick untuk melobi FIFA agar pelaksanaan Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia tak berhasil. FIFA akhirnya merilis pernyataan bahwa Indonesia batal menjadi tuar rumah Piala Dunia U20 2023. Erick mengaku sudah berjuang maksimal untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia. Namun keputusan yang diberikan FIFA tak bisa diganggu-gugat. Indonesia sebagai anggota dari lembaga tertinggi sepak bola dunia harus patuh dengan putusan tersebut. Terima kasih telah menonton!